Oblivion telah menonton Anda sejak hari yang Anda dibuat, mortal. Jangan pikirkan bahwa hidup Anda telah diberikan oleh will Anda sendiri. Saya telah melihat penyelitian kemungkinan Anda di twilight, dan Anda masih ada banyak untuk mencapai. Lihat bahwa Azura akan melindungi penyelitian kemungkinan kemungkinan Anda di twilight. Kita sudah membahas tentang Dedrick Prince Boethiah dan Mephala. Bagaimana peran mereka terhadap masyarakat Kaimer dan peran mereka di Our Base. Sekarang kita akan membahas anggota terakhir dari The Anticipation atau The Reclamation, yaitu Azura, Dedrick Prince of Dawn and Dust. Subuh dan Maghrib, Fajar dan Senja. Apa maksudnya? Mengapa dan bagaimana mereka diasosiasikan dengan Azura? Kita sebelumnya sudah membahas bahwa Azuralah yang mengutuk masyarakat Kaimer menjadi Danmer karena mereka membangkang. Lantas, mengapa sekarang para Danmer masih menyembah Azura? Kemudian, mengapa Azura tidak mengangkat ketukannya ketika para Danmer sudah kembali taat menembahnya? Kita akan bahas di episode kali ini. Azura memiliki banyak nama. Ia paling sering dikenal dengan nama Dedrick Prince of Dawn and Dusk dan Goddess of Twilight. Apa maksud dari Dawn and Dusk ini? Dusk adalah waktu Senja sedangkan Dawn adalah waktu Fajar. Kedua waktu ini merupakan waktu transisi. Senja adalah transisi dari siang ke malam, sedangkan Fajar adalah transisi dari malam ke siang. Maka dari itu, Azura mengatur dan merepresentasikan transisi. Transisi yang dimaksud ini adalah transisi yang pasti terjadi, sama seperti pergantian siang dan malam, seperti takdir. Hal ini mengarahkan kita ke sefir milik Azura, yaitu Fajar dan Senja, sihir antaralam, misteri dan sihir, takdir dan ramalan, serta keangkuhan dan egoisme. Bisa dikatakan bahwa domain utama dari Azura adalah menjaga takdir dan ramalan, serta hal-hal yang pasti terjadi. Ia juga sering diasosiasikan dengan keindahan, sama seperti di Bella. Azura adalah salah satu daerah yang dianggap baik, bukan hanya oleh masyarakat Kaimar dan Danmer, tetapi oleh hampir seluruh masyarakat Tamriel. Ia menginginkan cinta dan kasih sayang dari para pengikut dan penyembahnya, serta mendorong mereka untuk mencintai diri mereka sendiri. Azura biasa menampakkan diri dalam wujud wanita dan mer berambut hitam dengan mahkota mawar di kepalanya. Tetapi di Iliak Bay pada masa 3rd era, ia pernah menampakkan diri dalam wujud wanita manusia dengan rambut berwarna biru dan mahkota mawar di kepalanya. Di kebudayaan kajit sendiri, Azura dikenal dengan nama Azura yang mengambil wujud gabungan dari kajit, mer dan manusia. Salah satu wujud Azura yang diketahui juga adalah seorang Putri Duyung yang dipercaya merupakan wujud yang ia gunakan pada para pengikutnya di dasar laut. Tetapi hal ini masih belum pasti kebenarannya. Azura bermusuhan dengan Ebon Arm, sama seperti Mephala dan Boithiah. Ia juga menentang Four Corners of the House of Troubles. Selain itu, ia juga bermusuhan dengan Nocturnal yang merupakan Daedric Prince of Night. Perselesihan dengan Nocturnal ini bisa jadi berkaitan dengan sphere mereka di mana Nocturnal memiliki sphere malam hari, sedangkan Azura memiliki sphere fajar dan senja. Meskipun Azura menentang Four Corners of the House of Troubles, ia dinyatakan sebagai skutu atau ally dari Molakbal di game The Elder Scrolls II, Daggerfall. Sama seperti kasus Mephala dan Malekah di episode sebelumnya, masih belum pasti maksud dari skutu ini seperti apa. Salah satu sebutan bagi Azura adalah The Moonshadow, yang merupakan nama dari Plain Oblivion milik Azura. Alam Moonshadow ini dikatakan adalah sebuah alam yang sangat indah, di mana keindahannya bisa membuat para mortal setengah muta karena tidak bisa memahami keindahan yang mereka pandang. Alam ini berisi bunga-bunga, air terjun, pohon-pohon berwarna merah muda, dan kota berwarna perak. Di alam ini, Azura bisa ditemui di sebuah istana mawar, di mana ia menyambut para mortal yang mengunjungi alam ini. Dalam mitologi kajit, alam Moonshadow ini dipercaya adalah alam yang menjembatani Nern dengan alam akhirat. Salah satu mineral yang bisa ditemukan di alam ini adalah Crimson Shards. Crimson Shards ini berbentuk kristal berwarna merah menyala. Para Ashlanders di Morrowind pernah mendapatkan Crimson Shards ini dan menggunakannya untuk membuat armor yang memiliki kualitas setara dengan Deidric Armor. Belum diketahui secara pasti daidra spesies apa yang mengguni Moonshadow, salah satu daidra yang dikonfirmasi adalah Wink Twilight yang sering dikatakan sebagai daidra milik Azura. Para penyembah Azura dikenal dengan nama Azurites. Mereka yang sangat taat pada Azura akan mendapatkan tanda berupa mata menyala yang dinamakan Azur Eyes. Selain itu, Azur Eyes ini juga didapatkan oleh mereka yang pernah mengunjungi Moonshadow. Para penyembahnya mengatakan bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan Azura melalui cermin perak berbentuk bulan sabit. Para Danmer percaya bahwa Azura mengajari para Kaimer cara hidup dan menjadi berbeda dengan para Altmer di Kepelawan Summerset. Hal ini berkaitan dengan salah satu sefir Azura yaitu keindahan. Ia menunjukkan keindahan yang berbeda untuk diadopsi oleh masyarakat Kaimer. Selain itu, Azura juga mengangkat Indorel Nerefar sebagai championnya. Ia menuntun Nerefar dalam memimpin masyarakat Kaimer. Nerefar selalu berkonsultasi dengan Azura terkait keputusan-keputusan penting bagi masyarakat Kaimer. Azura memberikan Nerefar sebuah cincin bernama Muen Star yang ditempa oleh para Dwemer pada saat itu. Ketika orang selain Nerefar mencoba menggunakan cincin ini, mereka akan mati. Cincin ini menjadi sumpah Nerefar kepada para Ashlander bahwa ia akan selalu menghormati dan menjaga tradisi para Ashlander. Hal inilah yang membentuk hubungan baik antara Nerefar dan Ashlander, memudahkannya untuk menyatukan mereka dengan pihak Great Houses. Pada Battle of Red Mountain, ada yang percaya bahwa Azura membantu Nerefar untuk mengusnahkan para Dwemer menggunakan Heart of Lorcan. Setelah para Dwemer menghilang, Nerefar bersama Vivek, Almalexia, dan Sotasil bersumpah untuk tidak menggunakan Kagrenax Tool untuk mengambil kekuatan Heart of Lorcan. Tetapi, setelah Nerefar meninggal dunia, Vivek bersama Almalexia dan Sotasil melanggar sumpah mereka dan mengambil kekuatan Heart of Lorcan, sehingga mereka bisa menjadi dewa di Morrowind. Azura kemudian turun dan mengutuk para Kaimer karena sumpah yang telah dilanggar ini. Kutukan ini mengubah para Kaimer menjadi Danmer yang kita kenal sekarang. Azura berjanji bahwa Nerefar akan kembali membalaskan dendamnya atas sumpah yang dilanggar ini. Terlahirlah orang yang menjadi Nerefarin setiap beberapa tahun sekali sebagai reinkarnasi dari Indo del Nerefar. Nerefarin ini bisa mengenakan cincin Munenstar milik Nerefar dan memiliki peran yang sama dengan Nerefar, yaitu sebagai Hortator. Hortator ini bisa dibilang adalah jenderal perang sekaligus pemimpin perang bagi masyarakat Kaimer. Tiga para Danmer menyembah dari Tribunal, Azura dikenal sebagai Anticipation of Sotasil karena mereka berdua sama-sama menjaga keamanan antaralam bagi para Danmer. Azura bisa memberikan pandangan atau ramalan terhadap masa depan kepada para pengikutnya yang terpilih. Azura kemudian membimbing mereka untuk memenuhi ramalan tersebut dengan baik. Contohnya pada awal masa 4th era, dimana Azura memperingatkan masyarakat Danmer tentang Red Mountain yang akan meletus. Mereka yang beriman kepada Azura kemudian mengindahkan peringatan tersebut dan segera mengungsi. Red Mountain kemudian meletus pada tahun 5 di masa 4th era, sehingga masyarakat di Pardenville terpaksa harus pindah ke Mainland Morrowind. Setelah para Tribunal menghilang, Azura kembali disembah bersama dengan Boithiah dan Mephala. Sekarang mereka dinamakan The Reclamations. The Reclamations ini dianggap sebagai jalan yang benar atau The True Way bagi para Danmer. Bagi para Kajit di Elsewhere, Azura dikenal dengan nama Azurah, Mother of All Kajit, dan The Favorite Daughter of Parome. Azurah mengemban semua beban dari para nenek moyang Kajit. Spirnya adalah sihir, keindahan, dan ramalan. Azurah dikatakan adalah spirit atau Dewi yang memberikan wujud para Kajit, yang semuanya memiliki wujud Bosmer. Para Kajit biasanya datang ke Azurah untuk menempuh jalur kasih sayang dan penembusan dosa atau Love and Redemption. Ia juga yang menjaga gerbang antara kematian dan akhirat bagi para Kajit. Pada masa First Era, beberapa tahun setelah pemberontakan oleh Saint Alicia, masih ada konflik antara para Nid dan Eilid. Azurah membimbing seorang pengikutnya yang bernama Kulan Wei untuk menegakkan perdamaian antara Nid dan Eilid. Pada saat itu, seorang pembawa pesan dari kaum Eilid terbunuh, sehingga ketegangan antara kedua pihak semakin tinggi. Pada akhirnya diketahui bahwa pembawa pesan tersebut dibunuh oleh seorang pengikut Molakbal, yang berusaha menggagalkan upaya Azurah dalam menegakkan perdamaian antara Nid dan Eilid. Setelah mengetahui hal tersebut, pihak Nid dan Eilid bersatu untuk mengalahkan Molakbal. Setelah berhasil, mereka akhirnya memutuskan untuk berdamai. Tetapi, Kulan Wei berhasil ditangkap oleh Molakbal dan dikurun di Colt Harbor untuk disiksa. Pada tahun 582 di masa Second Era, Azurah meminta tolong kepada The Vestige untuk membebaskan jiwa para pengikutnya yang terjebak di Colt Harbor. Selain itu, Azurah juga membantu championnya yang bernama Serin bersama dengan The Vestige untuk mengalahkan seorang Nervarin palsu bernama Chodala. Azurah juga membantu Vivek memulihkan kekuatannya untuk menahan Meteor Bardaw yang pada saat itu dijatuhkan oleh Sheogorath ke Vivek City. Pada tahun 405 di masa Third Era, Azurah memerintahkan seorang Agent Blades di Iliak Bay untuk membunuh seorang biarawan yang menistakan Azurah. Setelah berhasil, Agent tersebut diberikan artefak Azurah Star. Pada tahun 427 di masa Third Era, Azurah membimbing seorang tahanan yang dipindahkan dari Imperial City ke Morrowind. Tahanan ini diramalkan merupakan seorang Nervarin. Azurah kemudian membimbing Nervarin tersebut untuk memenuhi takdirnya dan mengalahkan Dagoth Ur yang pada saat itu berusaha untuk menguasai Morrowind. Selain itu, Nervarin juga diberikan artefak Azurah Star setelah berhasil membantu Azurah memenangkan taruhan dengan Sheogorath. Pada tahun 433 di masa Third Era, The Hero of Kvach membantu Azurah membunuh para pengikutnya yang pada saat itu berubah menjadi vampir. The Hero of Kvach kemudian dihadiahkan Azurah Star. Kita sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Azurah memberikan peringatan tentang meletusnya Red Mountain pada awal Fourth Era. Para Danmer yang mengungsi ke Skyrim pada saat itu membangun kuil Azurah di Skyrim dan mendirikan patung untuk Azurah. Kuil ini kemudian digunakan oleh para Danmer pengungsi di Skyrim untuk beribadah kepada Azurah. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, artefak Azurah Star dirusak oleh seorang penyihir yang bereksperimen untuk mendapatkan keabadian. Penyihir tersebut menjebak jiwanya sendiri ke dalam artefak Azurah Star. Telah Dragonborn berhasil mendapatkan artefak ini. Dragonborn masuk ke dalam artefak tersebut dan membunuh penyihir yang jiwa jangan dimasukkan tadi. Setelah berhasil, Dragonborn memiliki dua pilihan, yaitu mengembalikan artefak tersebut kepada Azurah untuk dirahmati, atau memberikan artefak tersebut kepada seorang penyihir bernama Nelakar untuk diubah menjadi artefak Black Star. Tidak pasti apakah Dragonborn akhirnya mendapatkan Azurah Star atau Black Star. Azurah menurunkan beberapa artefak di Tamriel. Artifak-artifak ini antara lain adalah, yang pertama Azurah Star. Azurah Star adalah Soul Gem berbentuk bintang yang bisa digunakan berulang kali. Soul Gem biasa ketika digunakan untuk mengenchant atau mengisi enchantment, akan hancur setelah digunakan. Tetapi tidak dengan Azurah Star. Ketika Azurah Star digunakan untuk enchanting, Soul Gem ini tidak hancur dan bisa digunakan lagi. Azurah Star ini hanya bisa menampung White Soul atau Jiwa Putih. Jiwa Putih ini adalah jiwa makhluk seperti hewan dan monster. Jiwa para mortal seperti manusia, Mer dan Beast Walk tergolong sebagai Black Soul, pelatu Jiwa Hitam dan hanya bisa diisi ke dalam Black Soul Gem. Nah seperti yang kita bahas barusan, ada seorang penyihir bernama Nelakar yang bisa memodifikasi Azurah Star ini menjadi Black Star sehingga bisa menampung Black Soul. Yang kedua adalah Moon and Star. Cincin Moon and Star ini memiliki nama lengkap Ring of the Ancestors, One Clan Under Moon and Star. Cincin ini ditempa oleh para Dwemer dan diberikan sihir oleh Azurah. Cincin ini diberikan kepada Indoril Nerevar sebagai tanda bahwa ia adalah Champion dari Azurah. Cincin inilah yang membantu Nerevar menyatukan masyarakat Kaimer dan membentuk First Council bersama para Dwemer. Cincin ini juga bisa digunakan oleh Nerevarin yang merupakan reinkarnasi dari Nerevar. Nerevarin menggunakan cincin ini untuk menyatukan kembali The Great House dan Clan Ashlanders dalam menghadapi The Goth Earth pada masa Third Era. Artifak ketiga adalah Moonlight Blade. Moonlight Blade adalah sebuah pedang berbentuk sabit yang dianugerahkan oleh Azurah kepada para kajit. Pedang ini sangat efektif dalam melawan Dromathra yaitu versi gelap dari para kajit yang terpengaruh oleh Dark Heart milik Lord Kaj. Moonlight Blade ini bisa menembus penghalang liminal antar alam sehingga bisa digunakan untuk mengirim jiwa seseorang ke alam akhirat secara cepat. Yang keempat adalah Ring of Azura. Ring of Azura adalah cincin yang dihadiahkan kepada Nerevarin ketika ia berhasil mengalahkan Degavur pada tahun 427 di masa Third Era. Cincin ini bisa memberikan penggunanya kemampuan untuk melihat dalam gelap. Yang kelima adalah The Skeleton Key. Skeleton Key ini sebenarnya adalah artefak milik Daedric Prince Nocturnal. Tapi, menurut mitologi kajit, artefak ini sebenarnya adalah milik Azura yang kemudian dicuri oleh Nocturnal dan diklaim sebagai artefaknya. Skeleton Key ini dikatakan bisa membuka lubang kunci manapun. Azura adalah Daedric Prince yang dianggap baik karena ia tidak memiliki spear yang tergolong buruk. Ia juga menghargai para pengikutnya dan mendorong mereka untuk mencintai diri mereka sendiri. Mengapa Azura bisa dianggap baik? Padahal katanya Daedra pada dasarnya tidak memiliki kapasitas untuk berbuat baik karena mereka terlahir dari darah Padome. Tentu saja kasus Azura ini sama dengan beberapa Daedric Prince lainnya mematahkan teori tersebut. Sebab, para Daedric Prince ini masih memiliki kapasitas untuk berbuat baik dan dianggap baik oleh masyarakat. Azura sangat dicintai oleh para Danmer meskipun ia yang mengutuk dan mengubah warna kulit mereka. Azura memutuskan untuk menampakkan dirinya dalam wujud Danmer untuk menunjukkan rasa cintanya kepada masyarakat Danmer dan menunjukkan bahwa kulit kelabu mereka bukanlah sebuah keburukan, melainkan sebuah keindahan. Karena itulah Azura tidak mengubah kembali para Danmer menjadi Kaimer. Kita sudah selesai membahas 3 Daedric Prince yang disembah oleh masyarakat Danmer. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang Kaimer yang merupakan nenek moyang dari para Danmer. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang para Danmer atau Dark Elf. Untuk itu kita akhiri dulu episode kali ini. Thank you guys for watching, I'll see you on the next one. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.